Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun meninggal dunia karena tersengat listrik pada jebakan tikus di area persawahan di Klaten, Jawa Tengah. Korban meninggal dunia dalam kondisi luka bakar pada bagian kakinya. Inilah suasana pemakaman seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang meninggal dunia karena tersengat listrik dari jebakan tikus yang dialiri listrik di Desa Ngereden, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Awalnya korban bermain dengan sejumlah temannya di area persawahan. Tetapi korban diduga menginjak kawat yang merupakan bagian dari jebakan tikus yang dialiri listrik. Sehingga korban tersengat listrik dan teman-teman korban meminta pertolongan warga. Korban sempat dibawa keluarganya ke rumah sakit untuk memastikan kondisi korban yang sebelumnya telah dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi warga. Kepala Desa Ngereden menjelaskan jebakan tikus yang dialiri listrik itu memang dipasang petani untuk membasmi hama tikus yang menyerang tanaman padi. Diakuinya jumlah petani yang makin sedikit di desa tersebut membuat para petani membasmi hama tikus tidak lagi dengan cara gropyokan melainkan dengan memasang jebakan tikus yang dialiri listrik. Itu beberapa petani kan untuk membasmi tikus itu kakaknya sekur mutu pakai kawat bibrak, dipasang dikeliling sawah, dan sekelilingnya, lalu itu dialirin listrik. Jadi saat di jadai itu adik baru bermain di sawah sama teman-temannya gitu? Iya. Kalau kita sudah sampaikan ke petani, bahasanya itu kalau bahaya. Kalau bisa ya jangan. Kalau terpasang, kalau pakai desa dijaga. Untuk mengetahui kronologi peristiwa ini, polisi telah melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP. Polisi juga memfasilitasi upaya mediasi antara keluarga korban dan pemilik area persawahan. Ini kan pas waktu dibawa ke rumah sakit dari dokter yang menangani, memang benar si kurban atau si al-mahrum atau si anak tadi, setengah listrik dari lukanya. Terus kemudian untuk kronologi yang baru kita dalami, terus kemudian langkah-langkah dari kami tetap, satu datangnya TKP melaporkan kepada pimpinan, dan terakhir ini tadi sudah kita sampaikan dan ada surat pernyatanya bahwa dari pihak keluarga ini adalah memang musibah dan menerima. Dengan mediasi tersebut, kasus bocah meninggal dunia tersengat listrik, jebakan tikus yang dialiri listrik di area persawahan, berakhir secara kekeluargaan. Insiden ini juga menjadi peringatan bagi warga setempat, sekaligus petani dan pemilik sawah, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jebakan tikus. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.